Sejumlah layanan fisioterapis di beberapa rumah sakit di Provinsi Jambi ditutup untuk pasien BPJS. Hal ini sebagai bentuk protes dengan surat edaran dari BPJS. BPJS Kesehatan Belum Lama ini mengeluarkan sebuah aturan yang berisi tentang pembatasan penggunaan fasilitas layanan. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa tindakan fisioterapi bagi peserta BPJS Kesehatan akan dibatasi maksimal dua kali dalam satu minggu. Hal ini sempat mengundang perdebatan dari IV Ikatan Fisioterapi Indonesia. Pelayanan rehabilitasi medik yang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah yang dilakukan oleh dokter spesialis rehabilitas medik dalam dua kali sebinggu. Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia Jambi, Ivi Edy, menjelaskan, instruksi fisioterapis tidak melayani pasien BPJS. Ini sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, Kesehatan No. 5 Tahun 2018. Di mana program jaminan kesehatan yang hanya mengakomodasikan dan membutuhkan peran dokter SPKFR Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik pada pelayanan rehabilitasi medik. Namun Edy menambahkan, Fisioterapis tetap memberikan pelayanan fisioterapi terbaik sesuai standar profesi dan standar pelayanan fisioterapi bagi pasien yang tanpa jaminan BPJS. Saat ini jumlah fisioterapis Jambi setiap harinya 30-50 orang setiap rumah sakit, dengan biaya berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000. Sebetulnya selama ini, fisioterapi itu tidak dilibatkan dalam melayani pasien BPJS. Di dalam undang-undang BPJS, yang boleh melaksanakan pelayanan rehabilitasi di rumah sakit, itu hanya dilakukan oleh dokternya, dokter rehab medik. Tapi, dalam 3 tahun belakang ini, kami ikut membantu peran dokter rehab medik, supaya tidak ada timbul gejala atau kekacauan gejolak di masyarakat. Sambil kami membenahi, meminta kepada BPJS untuk memasukkan pelayanan fisioterapi itu dalam cakupan pelayanan BPJS. Ternyata, setelah 3 tahun berjalan, pelayanan fisioterapi tidak dimasukkan, malah semakin dibuang. Bunjang-ganjing peserta BPJS ini, bagi fisioterapi menjadi sebuah dilema. Tidak dikerjakan pasien menjadi terlantar, tapi kalau pasien dikerjakan, berarti melanggar peraturan. Nah, sehingga kadang-kadang dari pihak masyarakat sering menyebutkan, kan ini kalau demi fisioterapi jangan memikirkan diri sendiri, pikirkan kepentingan masyarakat. Nah, pertanyaan bagi Ikatan Fisioterapi Indonesia, apakah dengan alasan, demi kepentingan masyarakat, apakah kita boleh mengabaikan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku? Terima kasih telah menonton!